Wali Kota Madiun Maidi kembali melantik sejumlah pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun. Wali Kota menekankan agar pejabat yang dilantik dapat melaksanakan kinerja dengan optimal. 73 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Wali Kota Madiun Maidi di gedung di Kelat Senin Siang. Dari 73 pejabat fungsional yang dilantik, mayoritas di bidang kesehatan baik ditempatkan di Dinas Kesehatan, RSUD Kota Madiun maupun di Puskesmas. Selain itu beberapa di antaranya masuk dalam lembaga pendidikan. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan usai pelantikan 73 pejabat fungsional harus bisa melaksanakan tugas dengan optimal, apalagi posisinya bersentuhan dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Wali Kota tidak ingin indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kota Madiun turun. Sekali karena apa, dia akan dengan dilantik jabatan ini dia akan bisa menggunakan jabatan yang sudah dilantik. Sehingga dia semakin optimal sekali. Tugasnya ini jelas dia pejabat fungsional ini apa akan dilakukan itu tugas Bapak Fungsional. Ini penting sekali. Jadi insya Allah lah dengan kondisi-kondisi seperti ini pelayanan kita akan semakin optimal. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin mengungkapkan, jabatan fungsional dimungkinkan akan menjadi jabatan unggulan yang lebih diperhitungkan di masa mendatang. Sebab jabatan tersebut berperan dalam melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis. Kita tidak pejabat fungsional karena memang syaratnya kan harus KPN, kemudian untuk guru yang sudah sertifrasi seperti itu. Ini mekanisme SOP yang dilakukan bagi jabatan fungsional. Hari ini kita lantik 73 orang. Ada yang dari yang kesehatan, ada yang analis kepala, ada yang guru. Sementara itu terkait pengisian jabatan setingkat kepala dinas, Pemkot masih belum melaksanakannya. Pasalnya pengisian jabatan tersebut harus melalui tahapan asesmen. Tiga kepala dinas yang kosong diantaranya kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, serta kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Bapelit Bangda. Kris Wanto, JTV, Madiun Terima kasih telah menonton!